Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fenerji Ibrahim Kali ini saya ingin menjelaskan perbedaan Rumput Citaris Swiss dengan rumput Citaris Jepang Rumput Citaris Jepang Rumput ini juga pas dipakai pada tempat indoor atau outdoor Ketinggian rumput Jepang berbagai macam Dimulai dari 15mm, 20mm, 25mm, 35mm, 40mm, sampai 50mm Khusus produk premium sanggup bertahan 10-15 tahun Jadi apa perbedaan mendasar antara rumput Citaris Swiss dan Jepang Bedanya hanya pada warnanya Kalau yang Swiss warnanya hijau semua Sedangkan Jepang rumputnya berwarna hijau Serta di rumput berwarna kuning di bagian bawah Jadi terlihat seperti rumput asli atau natural Sekian dari video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!